luar biasa Bu Siti Ramawati karena saya juga orang kota orang kota taunya cari tempat terapi siapapun yang bantu kalau Ibu kan dibau-bau di tempat yang tidak ada apa-apa tapi yang saya sangat ini ya usaha Ibu Ibu kan enggak ada contohnya biasanya kita akan mencari contoh ya kita ke dokter terus kita tanya orang yang udah melalui terus kita melakukan apa yang kira-kira yang dilakukan orang oleh orang tersebut tapi Ibu kan enggak punya modelnya ya udah dilakukan sebisa-bisanya yang paling penting saya tadi saya sampai ngiri nih bisa ke air terjun bisa ke kebun tiap hari nature itu adalah suatu pemberian Tuhan kita awal hidup ya pasti beri dengan nature tapi sekarang kita hidup di perkotaan dimana sebenarnya yang kalau di nature itu ada namanya frekuensi bumi solvage itu biasanya membuat kita kalau kita jalan-jalan di nature kita merasa kok enak ya satu oksigennya bersih kedua itu kita merasa diri kita tuh enteng setelah itu nah itu sebenarnya di bumi kita bumi itu itu create frekuensi yang kita sulit dapatkan di kota karena semuanya tanahnya kebanyakan udah di aspal udah dibuat rumah gitu ya jadi itu yang bener-bener saya wah saya kalau hidup saya pengen hidup deket air terjun air terjun yang banyak airnya nih terus airnya pasti enak dari pergunungan Wah luar terbiasa saya sampai bingung ini yang mau Ibu ini bisa melihat oke EBI kayaknya nggak cocok lah Kak EBI itu memang sebenarnya EBI itu cuman metode-metode yang membuat anak-anak ini mudah untuk berkomunikasi dengan kita tapi kadang-kadang eh saya nggak tahu ya EBI itu kadang-kadang di ada yang salah kaprah gitu loh membuat itu jadi sulit untuk diterapkan jadi Sunrise atau Sunrise Sunrise itu lebih ke kita hubungan dan personal gitu ya antara ibu dengan anak dan itu kalau tercipta anak itu tiba-tiba akan membuat kontak mata yang lebih bagus lebih berarti ke kita karena di kita itu bener-bener tapi Sunrise itu kita bener-bener harus kabar dan apa ya bener-bener harus teliti melihat anak dan kita kita pun mengeluarkan energi kalau kita eh kayaknya kita mau cepat-cepat atau kita ada masalah apa kita eh dengan anak tapi pikiran kita ke tempat lain nggak bisa itu jadi ah saya saya Bu Siti Rahmawati di bau-bau ini menjadi contoh untuk orang tua nggak harus kita punya semuanya dilakukan oleh orang tua lainnya kalau kita nggak punya apa-apa punyanya itu ya just do it sambil kita mencari informasi yang lainnya Tuhan nggak mungkin menutup jalan kita malah kita akan diberikan jalan ya kadang-kadang kayak seperti ibu itu mau contohnya dimana mungkin kenalan Bu Siti semuanya tinggal di kota yang mungkin ada banyak yang apa fasilitas yang ada di kota tapi nanti Bu Siti Santi kalau saya mau minta izin ada orang tua yang nggak punya fasilitas terus dia komplain saya kan nggak ada ini nggak ada itu saya kontakkan ke Bu Siti ya siap-siap itu kadang-kadang saya juga nggak bisa menjawab karena dikomperkan terhadap apa yang sudah saya jalanin tapi kalau umamnya seperti ini saya percaya kok kalau waktu kalau kita punya kemauan apalagi seorang ibu ya untuk anaknya dia akan melakukan apapun minda gunung pun bisa jadi kadang-kadang dia kalau biasanya mereka memberikan alasan-alasan yang saya nggak bisa ngasih jalan keluarnya tapi kalau sudah ada contohnya seperti Bu Siti gampang saya ngomong kalau kamu tahu tuh saya kasih nomor temponnya Bu Siti kamu bisa tanya Bu Siti itu ada di mana yang nggak punya fasilitas apapun dan anaknya juga bisa berkembang oke nah tapi Bu Siti sangat beruntung karena nggak usah muter-muter langsung ketemu yang tepat dan kelihatan ya dengan kita kadang-kadang terlalu banyak pilihan ya tambah bumu moyang itu sedangkan anaknya cuma mungkin bisa 10 jam 8 jam efektif oke ini bener-bener saya akan inget Bu Siti dari bau bumu mamanya Caca karena saya butuh itu karena kadang-kadang ada orang tua yang sedenial bahwa anak saya nggak bisa berkembang nggak bisa apa-apa nggak mungkin dong saya nanti orang tua di sini mungkin inget semua dengan positif kalau kita putus asa di tengah-tengah fasilitas yang banyak banyak fasilitas apalagi Siti yang melakukan seada-adanya yang ada di sekitar itu Terima kasih Bu Siti saya kembali ke teman-teman untuk melanjutkan mengenai terapi biomedis yang mungkin udah dilakukan Bu Mevi mungkin sebelumnya ada terapi biomedis lain atau mungkin langsung ke terapinya dokter Ali kira-kira apa yang kompak komparasi ya supaya kita itu untuk orang tua lain supaya nggak terlalu apa ya nyasar-nyasar jalannya kasian muter-muter sebenarnya apa saya pun dulu pernah terapi biomedis malah kalau mamanya saya dulu langsung dengan dokter Amerika ya mereka biasanya kasihnya oke enzim makan satu satu tablet dengan makanan nah setiap orang sama satu nah kalau kita tadi dokter Ali yang tahu dosis untuk anak kita adalah kita sendiri nah itu yang saya lihat tidak pernah saya temuin walau karena saya sudah biomedis itu sama sudah lebih dari satu yang terakhir itu dokter Ali sebenarnya ya saya itu rada-rada pesimis ini saya sudah coba di luar negeri apa bisa tahu yang ini dokter dalam negeri cuman saya tuh waktu itu mikir gini tapi paling dikit kan nggak mahal ya seorang tua semuanya selalu komplain kalau pemain biomedis yang untuk luar ya atau ada juga yang biomedis yang di dalam negeri tapi mahalnya ajubillah bisa bangkrut tuh orang tua nah dengan itu saya ngomong oke walaupun mungkin kalau saya anak saya nggak cocok saya punya banyak orang tua yang mengalami problem keuangan jadi saya sama dokter Ali itu waktu itu sudah open aja apapun yang diberikan oleh dokter Ali akan saya terima bukan cuma untuk anak saya saya mikirin untuk yang banyak orang tua lain yang kebingungan nah padahal saya tahu biomedis kalau nggak dibenerin anaknya juga kita terapi biomedis non biomedis sampai berbusa itu juga kagak ada hasilnya nah oke sekarang mungkin Bumevi bisa melanjutkan ya untuk ceritanya ya terima kasih Bumingvi benar kata Bumingvi ya biomedis itu penting karena saya sendiri merasakan perbedaannya sangat sangat berbeda saya nggak pernah berkunjung ke banyak dokter kebetulan saya nggak pernah berkunjung ke banyak dokter jadi sebelum dokter Ali saya hanya melakukan diet diet gaps itu atas dasar keputusan saya sendiri tanpa konsultasi dengan dokter tapi saya tidak ada sembarangan juga kebetulan saat itu kan anak saya ditolak di salah satu sekolah sekolah itu pas anak saya masih 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 TKA ya masih TKA terus dia mau saya pindahkan ke sekolah satu bahasa bahasa kebetulan sekolah ini kecil sekolah kecil sih jumlah umurnya sedikit nah dengan harapan kan saya bisa lah maksudnya bisa diterima lah dan juga bukan sekolah favorit juga bukan tapi saat itu ditolak sih saya ditolak dengan alasan perilaku anaknya yang kurang bagus saya digitu sama gurunya apa sih Bu artinya akademis apa artinya kogniti kalau perilaku anaknya masih seperti ini padahal saat itu Nikola sih sudah kasarnya mengenal angka mengenal huruf A sampai Z bahkan dia sudah bisa baca walaupun dia belum verbal dia sudah bisa tahu misalkan ini apa ini mana kata sapi mana kata kambing dia bisa sudah menunjuk tanpa gambar tulisan dia sudah bisa menunjuk jadi mana gigi mana itu sudah bisa tapi saat itu jujur saya menaruh banyak harapan sih dengan sekolah itu oh mungkin bisa lah dengan sekolah bahasa satu bahasa dia lebih lebih cepat lah ya mungkin ya tapi saya ditolak nah disaat saya ditolak saya ketemu satu seorang ibu saya ketemu seorang ibu kebetulan anaknya sekolah di sana anaknya memiliki dua anak ABK saya satu autis satu ADHD dia yang memperkenalkan saya tentang diet gaps jujur saat itu saya nggak tahu namanya diet apa sih diet itu benar-benar buta soal namanya autis ya autism itu gimana apalagi harus diet saya tahu cuma Nikolas itu kok to buy saya sudah jaga makannya saya nggak ngasih makanan sembarangan saya nggak ngasih MSG saya nggak ngasih pengawet apa warna perasa tidak ada sama sekali apakah apa yang harus saya lakukan lagi apakah saya harus diet lagi diet apa gitu tapi saking-saking merasa ditolak ya saya mikir ini TK anak TK ditolak apalagi SD, SNP, SMA gitu loh TK tempat bermain gitu loh bermain pun dia ditolak bagaimana dia harus melanjutkan jenjang selanjutnya saya tanpa berpikir lagi saya langsung ambil oke saya ikut diet saya bilang bagaimana protokolnya tolong pandu saya karena ibu itu bukan seorang profesional loh dia sayang ibu rumah tangga dan dia menerapkan sendiri oke pandu saya bagaimana protokolnya saya pelajari protokolnya oh gini 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 satu minggu saya pelajari saya langsung ambil keputusan saya lakukan saya lakukan memang saat itu jujur butuh tekatnya bulat ya karena memang apa ya lingkungan harus mendukung juga kalau diet gitu ya nggak bisa kita nggak boleh makan anak ini tapi mungkin ayahnya ngasih neneknya ngasih kan nggak mungkin juga disitu saya tekatkan bulat saat itu saya pun nggak ngomong sama suami saya rumah saya kebetulan di luar kota saya dietkan Nikolas saya pengen tahu sih memang pengaruh kah dengan diet ini jujur di awal satu minggu pertama kelihatan bu responnya kelihatan anaknya jadi lebih tenang tenang dia sudah nggak lari-lari enggak lari enggak lari yang disayangkan anaknya agak lemes ya benar seperti katanya Mama Dian anaknya lemes di awal-awal tidur aja terus gitu terus tapi itu berlangsung cuma hanya dua ini kayaknya Bu Mevi lagi ada gangguan ya gangguan signalnya mungkin kita tunggu sebentar mengenai Bu Mevi yang tadi menceritakan mengenai diet GAPS ya nanti kalau Bu Mevi nyambung ini ada orang tua yang juga apa sih itu diet GAPS itu adalah diet yang diperakarsai oleh seorang ibu juga yang mempunyai anak spesial need ibu itu adalah seorang dokter namanya Natasha Campbell Natasha Campbell dia hidup di UK tapi dia aslinya orang Rusia nah untuk saya juga pernah anak saya memakai diet GAPS itu diet yang terakhir oke Bu Mevi sudah kembali saya persilahkan Bu Mevi saya tadi cuma mengisi oke silahkan jaringannya putus tiba-tiba setelah itu saya mempelajari GAPS dia kan juga sama ya memperbaiki 3-3 kondisi khusus bocor pada anak pencernaan seperti itu ini memang di Surabaya ini keadaannya kita sekarang lagi mendung mungkin itu yang menyebabkan signalnya kurang bagus Bu Mevi sama-sama kita kan di Surabaya saya lanjutkan kembali sampai Bu Mevi kembali lagi untuk diet GAPS ini si dokter Natasha Campbell itu itu punya anak satu anak autis dia kan karena asli Rusia kalau di Rusia itu anak-anak autis itu nggak ada yang parah-parah gitu ya terus akhirnya di Kempulang kampung nih artinya dia memeriksa kenapa kalau di Rusia itu anak-anak itu nggak banyak yang yang parahnya ada anak autis tapi nggak parah-parah amat terus dia tuh melihat dari sisi makanan karena mereka tuh kan di negara yang lebih banyak dinginnya jadi mereka tuh nggak makan karbo banyak banyaknya tuh makan protein nah yang di jadi dari sana dia menyelidiki lah kira-kira makanan untuk anak saya dia memang sempat pindah ke Rusia selama berapa lama saya lupa cuman setelah itu anaknya sangat membaik karena kalau kita hidup di negara barat ya mereka makanannya kebanyakan apa susu susu sapi itu banyak makanannya semuanya banyak yang ingredientnya susu sapi terus sama roti roti tawar roti apa kan mereka sepanjang seharian bisa makan roti terus dua ini makanan utama padahal kalau kita diet gluten free kasein free gluten itu kan roti pasta ya kalau kasein itu kan susu susu sapi dairy karena susu sapi itu kaseinnya paling tinggi kasein itu semua itu kita tuh punya kasein semua yang namanya susu termasuk susu kita sendiri itu semua mengandung kasein tapi kaseinnya susu itu paling tinggi nah kenapa kita terus dulu itu kasein free gluten free karena enzim enzim kita itu paling anak-anak special need ini anak special ini mempunyai enzim yang paling sedikit rendah enzimnya yang untuk mencerna gluten sama kasein waktu itu seperti itu teorinya jadilah kita menghindari makan gluten sama kasein karena enzimnya itu enzim mereka secara natural itu memang rendah nah walaupun ditambahin enzim dari luar terima kasih terima kasih